Surunan Jeng Nabi Sengliwad Hasan Niku Nek Lanang Sayyid Nek Wedok Sayyidah Nek Sengliwad Hussein Nek Lanang Syarif Nek Wedok Syarifah Balanya Sampan Magus Aket Niteni Kadus Almarhum Walmafullah Sunan Kudus Sayyid Ya'far Sontik Niki Jelas Keturunan Khasan Nek Kadus Cirebul Syarif Hidayatullah Niki Jelas Keturunan Hussein Kadus Sayyid Abdul Qadir Jilani Nek Maus Amun Jailani Jilani Negara Jilani Sayyid Abdul Qadir Al Jilani Keturunan Khasan Tadi Seng Keturunan Khasan Nek Lanang Sayyid Nek Wedok Sayyidah Seng Keturunan Hussein Nek Lanang Syarif Nek Wedok Syarifah Keturunan Seng Keturunan Seng Isop Sampai Mujer Sejarani Sayyidah Syarif Syarifah Niki Nek Keturunan Liwat Lanang Nek Kelatan Wedok Nek Lanang Raden Nek Wedok Nek Anang Pan Kona Turanay Neku Kadus Bahkiyai Turay Khan Achuri Kudush Neku Boten Seng Yid Raden Turay Khan Kutranay Kiayi Fairazat Raden Kiayi Haji Fairazat Campur Kredit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat berjumpa kembali di channel Islam Nusantara Channel yang selalu setia dan stand by di ujung selatan pulau Jawa Beliau yang ada dalam video tadi adalah Kiayi Haji Syahroni Ahmati Beliau lahir di kota Kudus Beliau merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara Beliau ditinggalkan ibundanya semenjak kecil Tepatnya ketika beliau berusia delapan tahun Sepeninggal ibunya Kiayi Syahroni Diasuk oleh sang ayah Namun masa ini pun tidak berlangsung lama Karena menginjau usianya yang ke-13 tahun Kiayi Haji Syahroni Ahmati ditinggal oleh ayahnya Langkap sudah Duga Kiayi Haji Syahroni Ahmati Karena sejak saat itu Ia menjadi anak yatim biatu Pada tahun 1962 Kiayi Haji Syahroni Ahmati Melepas masa lajangnya Dengan menikahi seorang gadis Bernama Afifah Dari pernikahan itu Beliau dianugerai dua Anak laki-laki dan enam anak perempuan Ulama karismatik Kabupaten Kudus Kiayi Haji Syahroni Ahmati Wafat di Kudus Pada hari Selasa Tanggal 27 April 2021 Sekitar jam 9 Dalam usia 89 tahun Sejak kecil Kiayi Syahroni Ahmati Dikenal sebagai anak yang gandrung Mengaji ilmu agama Mulai dari Al-Quran Sampai Tauhid Fikih, Tasawuf Dan lain sebagainya Kiayi Syahroni Ahmati Kecil termasuk Anak yang cerdas Pada usia 11 tahun Beliau sudah hafal Kitab Al-Fiah Ibn Malik Bahkan hafal Al-Quran Dalam pendidikan formalnya Beliau sempat Mengenyam Pendidikan di Madrasah Diniyah Mu'awanah Di Madrasah Ma'ahid lama Pada masa Kiayi Yaji Muhyid Sedangkan pendidikan Non-formalnya Beliau banyak belajar Dari satu tempat Ke tempat lain Untuk belajar Al-Quran Utamanya Kiro'ah Sabengah Untuk hal ini Beliau berguru Kepada Kiayi Yaji Arwani Amin Kudus Yang mengasuh Pondok pesantren Yambu'ul Quran Beliau juga sempat Berguru Kepada Kiayi Yaji Turaihan Ajuhuri Sedangkan Guru-gurunya Yang lain Adalah Kiayi Kiayi Turmuzi Dan Kiayi Haji Asnawi Dan lain Sebagainya Kiayi Haji Sa'rani Ahmadi Banyak dikenal Sebagai sosok Yang mengasai Ilmu agama Secara Interdisipliner Beliau tidak Hanya mahir Dalam ilmu Tafsir Tetapi juga Dalam usul Fikih Fikih Mantek Balakoh Dan lain Sebagainya Dalam hal Al-Quran Beliau tidak Hanya pandai Membacanya Namun Juga pintar Melakukannya Bahkan Beliau Menjadi Dewan Musabahoh Tilawatil Quran Atau MTH Tingkat Nasional Sementara Dalam bidang Pengembangan Fisik Kiayi Haji Sa'rani Ahmadi Banyak Memberikan Jasa Dalam Mengembangkan Madrasah Madrasah Di Kota Kudus Seperti Madrasah Banat NU Mualimat Kudusiyah Dan Madrasah Diniah Keradenan Kudus Selain itu Selama Perjuangannya Di Kudus Kiayi Haji Sa'rani Ahmadi Telah Memberikan Banyak Hal Tradisi Santri Yang sekarang Ini Lekat Dengan Masyarakat Kudus Rasanya Tak Bisa Lepas Dari Jasa Beliau Juga Pengajian Rumahan Atau Di Masjid Masjid Seperti Di Masjid Al-Aqsa Menara Kudus Masih Rutin Dijalankan Kiayi Haji Sa'rani Ahmadi Juga Tercatat Sebagai Penasehat Rumah Sakit Islam Yapis Dan Menjabat Sebagai Mustasar NU Jabang Kudus Beliau Juga Mengisi Pengajian Rutin Di Setiap Ahad Pagi Di Masjid Jamaah Haji Kudus Atau JKH Nah Sudah Jelaskan Maksud Dalam Orian Panjang Ini Artinya Apa Ya Artinya Kiayi Sa'rani Ahmadi Bukanlah Orang Sembarangan Beliau Seorang Kiayi Karismatik Yang Punya Disiplin Ilmu Sehingga Apa Yang Beliau Bahwa Keturunan Kanjeng Nabi Lewat Jalur Sayyidina Hassan Jika Laki-laki Panggilannya Sayyid Sementara Jika Perempuan Panggilannya Sayyidah Dan Jika Keturunan Kanjeng Nabi Lewat Jalur Sayyidina Hussein Jika Laki-laki Diculuki Syarif Dan Jika Perempuan Diculuki Syarifah Hal ini Bisa Dilihat Misal Sunan Kudus Panggilian Beliau Adalah Sayyid Jafar Itu Menunjukkan Bahwa Sunan Kudus Adalah Keturunan Kanjeng Nabi Lewat Jalur Hassan Namun Jika Sunan Jerebon Panggilannya Adalah Syarif Hidayatullah Itu Berarti Menunjukkan Bahwa Beliau Adalah Keturunan Kanjeng Nabi Lewat Jalur Sayyidina Hussein Misal Contoh Laki Sayyid Abdil Qadir Al-Jilani Beliau Adalah Keturunan Kanjeng Nabi Lewat Jalur Sayyidina Hassan Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa Keturunan Kanjeng Nabi Lewat Jalur Sayyidina Hassan Jika Laki Laki Disebut Sayyid Jika Perempuan Disebut Sayyidah Sementara Keturunan Kanjeng Nabi Lewat Jalur Sayyidina Hussein Jika Laki Laki Disebut Syarif Dan Jika Perempuan Disebut Syarifah Sementara Itu Untuk Keturunan Yang Lebih Kebawah Laki Dari Keturunan Lewat Perempuan Maka Jika Pria Diculuki Raden Sementara Jika Wanita Diculuki Nganten Itulah Penjelasan Yang Sangat Detail Dan Mendalam Dari Kiyayaji Sa'roni Ahmadi Kudus Mengenai Keturunan Kanjeng Nabi Yang Ada Di Nusantara Ini Dan Data Itu Otentik Bisa Diuji Kebenarannya Dan Menjadi Bukti Juga Bahwa Para Wali Songo Yang Menyebarkan Islam Di Yang Mengajarkan Islam Dan Iman Sehingga Bisa Menjadi Suri Taulah Dan Masyarakat Yang Kala Itu Belum Mengenal Apa Itu Islam Namun Berkat Perjuangan Mereka Hampir 80% Penduduk Di Nusantara Menjadi Penganut Agama Islam Nah Sekarang Pertanyaannya Posisi Habib Itu Ada Dimana Kan Di Indonesia Itu Juga Lagi Rame Kalau Katanya Para Habib Itu Keturunan Kanjeng Api Nah Ada Yang Mengatakan Mereka Dari Hadramaut Yaman Dan Datang Ke Nusantara Sekitar 200 Tahun Setelah Islam Menyebar Luas Di Nusantara Artinya Mereka Datang Jauh Setelah Wali Songo Berdakwah Di Nusantara Jadi Kalau Ada Oknum Habib Mengaku Bahwa Mereka Yang Pertama Menyebarkan Islam Di Nusantara Maka Perlu Kiranya Membaca Sejarah Lagi Terlebih Jika Ada Oknum Mengaku Habib Mengaku Keturunan Kansing Nabi Tapi Suka Mencacimaki Pemerintah Suka Menghina Orang Peribumi Suka Melaknat Orang-orang Yang Tidak Sebaham Dengan Mereka Dan Tingkah Laku Mereka Itu Tidak Mencerminkan Akhlak Nabi Pertanyaannya Kalau Mereka Mengaku Keturunan Kansing Nabi Lalu Dari Jalur Siapa Dari Jalur Mana Salam Waras Percam 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 Vers Percam 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 Terima kasih.